Progres sejarah ini kita program Citarum Harum anu ditaratasku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mimiti ngaroncat. Eta hal teh katitenan tina kayaan walungan Citarum anu mimiti merenah batan samemena. Dina emprona eta program teh ditargetken ku Presiden bakal pungkas jero tujuh tahun. Progres program Citarum Harum anu diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di lelwak Siracayu Walungan Citarum Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung mimiti ngaroncat. Eta hal teh katiten tina reana parobahan di lelwak Siracayu tepika girangen Walungan Citarum. Saat jana dibabantar Walungan rea dipapaisan ku tempat pemicenan runtah ilegal. Arikiwari mimiti bersih sarta tayar runtah anu ngagugunu. Hanjakalna rea keneh otnem warga anu hentepati haat karena kebersihan lingkungan dumih masih micenan runtah kanengamalir na Walungan. Lian titaya tempat pemicenan runtah ilegal kiwari rea fasilitas publik anu diwangun di babantar Walungan kawas Taman Tematik, Taman Barudak, tempat wisata cahai sarta fasilitas ngolah cahai Walungan Citarum anu bisa diinum langsung, anu bisa dimangpaat genku masyarakat. Sangat-sangat mahmat sekali, karena kan gini selama bertahun-tahun lah semua orang tuh tau lah keadaan Citarum itu gimana. Soalnya kan dari hulu sebelum turunnya anggota TNI atau Satga Citarum ini kita ngeri lah. Bahkan saya dengar-dengar dari orang-orang sana sampai merukuri jatuh 65 persen. Sampai berbahaya sekali. Setelah TNI yang dikomunai oleh kebetulan disini sektor 7 bila wasalah kuliah sektornya Kolonel Purwadi Alhamdulillah sangat-sangat mahmat sekali. Sejoroning gitu dan sektor 7 Citarum Harum Kolonel Purwadi nandeskin program anu Pak Anyarna dilarapkan nyayetang ngajiret turtanibanan sanksi ke oknem warga anu micendruntah Sagawayah. Samalah warga nuka tohian micendruntah Sagawayah bakal ditibanan sanksi Bigawai Nyokotan Runtah Jerosaminggu. Mati itu, terus ada kursi, bangke, masih ada di aliran saya. Tetapi setelah saya masuk, kami coba mengedukasi masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah perlu kesadaran bahkan melaksanakan patroli apabila ada masyarakat lain membuat sampah di belayanya sehingga ditangkap, dibawa ke kantor RW dan diberi sanksi untuk ikut kerja selama 2 minggu. Pihak Nami harap di Keprikenana Petugas TNI Kermersihan Walungan Citarung bisa mulang kendai kebersihan Eta Walungan Pang Panjangna di Jawa Barat sangkan gelar Walungan Pang Kotor Nasadunya bisa dilengitkan.